Organisasi Papua Merdeka atau OPM ini licik banget ya. Gara-gara gak mampu ngadepin TNI mereka gunain anak-anak dan perempuan jadi tameng hidup. Mereka ngelakuin dalam kasus penyanderaan pilot pesawat Susi Air, Kapten Phillips, Max Mertrin, dan kelima penumpangnya. Kapten Phillips dan lima penumpang Susi Air disandra oleh kelompok separatis teroris atau KST, pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari lalu. Kapten Phillips adalah warga Selandia Baru yang beristri perempuan asal Pangandaran Jawa Barat. Sampai sekarang, Kapten Phillips dan kelima penumpang belum diketahui kondisinya. TNI telah berupaya membebaskan mereka, tapi mengalami kesulitan. Salah satu sebabnya karena OPM selalu membawa tameng hidup kemanapun mereka berpindah. TNI sudah memberikan ultimatum agar OPM tidak menyertakan masyarakat sipil dalam pertempuran. Tapi mereka gak menggubrisnya. OPM ingin menukar nyawa Sandra dengan kemerdekaan Papua. Posisi Kapten Phillips dan kelima penumpang dikabarkan terus berpindah dan sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, TNI kemudian memperluas wilayah operasi pencariannya. Informasi terbaru, OPM saat ini telah kabur dari Kabupaten Dugah ke Kabupaten Lani Jaya. Semoga Kapten Phillips dan para penumpang bisa segera diselamatkan. Jangan lupa like, follow, komen, subscribe, dan share ya!